Pemirsa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jepung Barat meminta pihak perusahaan untuk konsisten membayar hak karyawan, yakni THR karyawan Hamin 7 Lembaran, THR wajib telah dibayarkan. Sanksi tegas menanti jika perusahaan lalai. Tunjangan Hari Raya atau THR karyawan di Tanjung Barat wajib diberikan menjelang Hamin 7 Lembaran Indul Fitri. Dinas Tenaga Kerja terus memantau dan mengawasi jika hal tersebut dilangkir oleh pihak perusahaan. Dalam kesempatan ini, Kabit Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Tanjung Barat, Zainal Parmin, mengatakan sejak dikeluarkan surat imbauan terkait THR dari Disnaker Provinsi Jambi, maka Disnaker Tanjung Barat membentuk tim terpadu pemantauan pengawasan THR di perusahaan. Selain itu, pihaknya juga membuka pos ke pengaduan THR dan siap menampung dan mencari solusi jika memang ada sebuah perusahaan yang tidak membayar THR karyawan tepat waktu. Diakui Zainal, tercatat sebanyak 162 perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjung Barat dan ini artinya ada ribuan karyawan perusahaan yang menerima tunjangan Hari Raya atau THR. Berdasarkan surat dari edaran Bapak Menteri dan Tanjung Barat di Indonesia, kita telah melayangkan surat kepada perusahaan-perusahaan terkait dengan ketentuan dan proses pembayaran THR bagi perusahaan yang ada di wilayah Tanjung Barat. Kita telah menyampaikan kepada semua perusahaan yang di wilayah Tanjung Barat. Untuk perusahaan sendiri, ini berapa perusahaan dari Tanjung Barat? Sebanyak 162 perusahaan yang kita sampaikan ke perusahaan. Dalam pertentuan, disitu 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri itu sudah disampaikan. Dan setiap perusahaan harus wajib memberikan tunjangan Hari Raya keagaman. Mungkin dong, kita juga buka pusku pengaduan siapun dong? Ya, pusku tetap kita buka 20 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sekarang silahkan bagi perusahaan-perusahaan, kalau ada kopi atau permasalahan tidak, perusahaannya itu bisa menyampaikan kepada karyawan. Meski setiap tahunnya belum ditemukan pengaduan dari karyawan bahwa ada sebuah perusahaan yang tidak membayarkan hak karyawan berupa THR, Disnaker tetap stand-by dalam posko pengaduan THR. Meski demikian, Zailani menambahkan, jika ada THR yang belum dibayarkan tepat waktu, maka karyawan tersebut dapat melaporkan hal tersebut ke pihak Disnaker Tanjung Barat. Sangsi tegas menanti jika perusahaan lalai terhadap THR karyawannya. Sebab pihak Disnaker melalui posko komando, Satgas Tenaga Kerja Pelayanan Konsultasi, dan Pendagakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.